Kepolisian dari tim penikam Polres Tabus Makassar membubarkan dua kelompok yang terlibat tawaran di Jalan Kanbea, Kecamatan Bonto Alamakasar, Sulawesi Selatan. Namun aparat yang tiba di lokasi mendapatkan perlawanan dari warga yang bertikai. Warga melempari polisi dengan batu dan anak panas serta sejumlah senjata tajam lainnya. Polisi pun akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan dua kelompok keluarga dari Kecamatan Talo dan Kecamatan Bonto Alamakasar. Untuk kedua belah pihak sempat dibubarkan dengan menggunakan gas air mata mengingat kondisi di lapangan yang sangat tidak memungkinkan untuk dilerai dengan membubarkan bisanya. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti yakni anak panas dan juga bom molotov. Sementara penyebab tawuran diduga masih terkait dengan dendam lama kedua kelompok warga. Warga korban bentrok di perkebunan sawit ini bersiap untuk mengungsi ke Balai Penampungan Anak Kementerian Sosial di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Mereka mengungsi karena kondisi tempat tinggal mereka menyisahkan terumah pasca bentrok yang terjadi pekan lalu. Sebelum dibawa ke rumbai, warga ditambung di lokasi aman sambil menunggu angkutan untuk menuju lokasi pengungsian. Warga mengaku ketakutan pasca bentrok yang merusak tempat tinggal mereka. Korban bentrok dijemput Ketua Komnas Perlindungan Anak Riau, Dewi Arisanti dan penasehat hukum mantan pekerja perkebunan kelapa sawit. Pada intinya, saya dari Komnas itu hanya ingin agar anak-anak yang ada ini tidak terlibat ikut konflik karena ini terkait beban psikologis, beban mental anak dan semuanya. 102 anak-anak ini akan mengungsi hingga kondisi tempat tinggal mereka di sekitar area perkebunan sawit kembali normal. Sementara orang tua mereka masih bertahan di mes perusahaan menunggu keputusan pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri Pekanbaru. Harapan mereka supaya cepat putusan pengadilan yang notabene tinggal dua kali sidang lagi sidang terakhir adalah sidang kesimpulan dan setelah itu putusan. Dan harapan semoga yang terbaiklah. Bentrok antara mantan pekerja dengan PT Padasa 6 Utama dipicu keputusan sepihak perusahaan. PHK terhadap pekerja sudah berlangsung satu tahun lalu namun pekerja tidak diberi pesangon. Rumah tangga di ambang kehancuran membuat panik seorang suami di Jember, Jawa Timur. Bukannya membuka jalan dialog untuk menyelamatkan rumah tangganya bersama istri, suami justru menculik anak kandungnya berusia 7 bulan. Sontak saja, istri pun panik dan melaporkan suami ke polisi. Akibatnya selain bahtera rumah tangga teracam kandas, suami pun terancam dipidana. Komirsa selain kasus konflik rumah tangga selama satu jam ke depan, realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lofia Nadia. Pemirsa gadis remaja 14 tahun tewas ditikam orang tak dikenal. Saat berboncengan motor bersama teman prianya di seberang Ulu Satu Palembang, Sumatera Selatan. Dari penyelidikan awal polisi, terduga pelaku yang sudah diketahui identitasnya melakukan penikaman dalam keadaan mabuk. Orang tua JL tak kuasa menahan sedih saat putrinya yang masih berusia 14 tahun dinyatakan meninggal dunia. JL tewas dengan luka tikaman senjata tajam di lehernya oleh orang tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di jalan Fakis Usman, seberang Ulu Satu Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu korban sedang berboncengan sepeda motor bersama temannya dengan maksud mengambil barang pesanan. Tiba-tiba korban ditikam oleh seseorang yang tidak dikenal dan langsung melarikan diri. Polisi mengaku telah mengetahui identitas terduga pelaku dan melakukan pengejaran. Saat penganiayaan berlangsung pelaku diduga dalam keadaan mabuk. Alhamdulillah kami sudah mengetahui identitas dari pelaku dan sudah mulai dari beberapa jam setelah kejadian dan kami lakukan pengejaran terhadap pelaku. Saksi, beberapa saksi di lokasi memang menyatakan memang dia tidak ada motif untuk maksudnya untuk membegal atau mengambil HP dari korban. Karena memang sih, dan beberapa saksi yang sudah kita tanyakan, keadaan pelaku ini memang dalam keadaan kondisi mabuk pada saat kejadian. Jedazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Pemulutan Oganilir, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Pembunuhan terhadap gadis remaja juga terjadi di Sleman, Yogyakarta. Korban ditemukan tewas di rumahnya dengan luka senjata tajam. Warga Desa Tirto Martani digegarkan dengan perisiwa pembunuhan yang menimpa seorang siswi SMP tersebut. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Seorang pelajar SMP ditemukan terbunuh di dalam rumahnya di Desa Tirto Martani, Jamatan Kelasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Saat ditemukan oleh ibunya, korban dalam keadaan terkapar di lantai, di ruang tengah dengan kondisi mengenaskan. Korban belum murah darah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Diduga korban dihabisi nyawanya menggunakan senjata tajam. Menurut ketua RTS tempat, saat peristiwa terjadi orang tua korban sedang tidak berada di rumah. Warga baru tahu ada pembunuhan, setelah ibu korban berteriak-teriak ketika pulang ke rumah dan menyumpai anaknya telah tak bernyawa. Hingga kini kasus pembunuhan masih ditangani oleh tim gabungan Polseng Kalasan, Polres Sleman, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang ustadz di Tangerang, Banten, tewas ditembak orang tidak dikenal. Usai menjalani sholat maghrib. Menurut ketua RW setempat, dua terduga pelaku telah mengintai gerak ri korban selama tiga hari sebelum melakukan eksekusi. Setelah diotopsi, korban dimakamkan di belakang rumahnya. Warga masih berdatangan ke rumah duka almarhum Ustaz Arman alias Alex di jalan Neansaba, Tangerang, Banten. Polisi telah membuka garis polisi di tempat kejadian perkara di mana masih terdapat satu lubang bekas peluru di pintu rumah korban. Seorang warga mengatakan pelaku berjumlah dua orang dan selama tiga hari sebelum penembakan, kerap memantau korban dari sebuah warung kopi. Cuman ada kecurigaan-kecurigaan, tiga hari atau empat hari sebelumnya, orang tersebut itu suka kopi, terus makanan sudut lama, berlarut-larut duduk di situ. Dan sampai kemarin pun, maghrib aja di masjid lagi memandangkan ajang, orang yang dicurigakan itu beli es. Jenasa almarhum Arman alias Alex masih jalani proses otopsi di RSUD Kabupaten Tangerang. Namun warga telah menyiapkan satu liang lahat untuk pemakaman yang berada di belakang rumah korban. Peristiwa penembakan terjadi di rumah korban di Jalan Neansaba, kejamatan Pinang, Kota Tangerang, Bantan, Sabtu malam. Korban ditembak satu kali dari jarak dekat hingga mengenai pinggang kanannya, usai menjalani sholat maghrib di masjid. Sementara polisi belum memberikan keterangan resmi karena masih dalam penyelidikan. Sementara itu, tindak kekerasan juga menimpa seorang tokoh agama di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku nekat membunuh Ketua MUI Labura karena sakit hati ditegur, tidak boleh mencuri sawit. Warga menemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Labuan Batu Utara, Aminur Rashid Aruwan, tewas di saluran air tak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan warga tergeletak menjelang maghrib. Aminur Rashid Aruwan dibunuh Anto Dogol, buruh perkebunan sawit milik korban. Pelaku membunuh Ketua MUI Labuan Batu Utara karena sakit hati. Berselang setengah jam, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di Kelurahan Gunting Saga, Labuan Batu Utara. Pelaku sempat jadi sasaran amuk warga yang marah. Informasi yang kita jalami bahwa kesangka melakukan korbanan tersebut dikarenakan sakit hati. Ditegur oleh korban. karena korban menyampaikan kepada pelaku bahwa jangan lagi mencuri sawit miliknya, di kebun miliknya. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan Ketua MUI Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Di Banyu Asin, Sumatera Selatan, seorang pria ditembak tetangganya hingga tewas. Korban dituduh mencuri sepeda motor milik pelaku. Namun tuduhan tersebut dibanta istri korban yang mengatakan suaminya justru ingin mengembalikan sepeda motor tetangganya saat ditemukan tergeletak di rerumputan. Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, Sumatera Selatan melakukan otopsi jasad Eli Sujarwo yang menjadi korban penembakan. Korban tewas dengan luka tembak di dagu, paha, punggung, dan pinggang. Selain luka senjata api, pada tubuh korban juga terdapat luka bekas kekerasan di bagian kepala. Menurut Dokter Forensik, penyebab kematian korban diduga luka tembak di bagian antara punggung dan pinggang. Kasus penembakan Eli Sujarwo yang dikenal sebagai petani karet itu ditangani Polres Banyu Asin. Menurut polisi, pelaku penembakan merupakan tetangga korban yang menuduh korban mencuri sepeda motornya. Polisi telah menangkap pelaku penembakan beserta dua orang lainnya. Sementara ada tiga orang yang kami amankan. Tetangganya, Bu? Ya, betul. Masih tetangga. Itu termasuk yang pelaku yang menembak langsung? Betul, betul. Juga ada yang di tangan? Ya, betul. Untuk tiga orang itu yang pasti ada di TKP dan ada perannya masing-masing itulah yang masih kami dalami saat ini. Sementara itu, keluarga korban menampik tuduhan tersebut. Menurut istri Eli Sujarwo, saat itu suaminya yang hendak ke kebun karet melihat sepeda motor tetangganya tergeletak tidak jauh dari rumahnya. Korban pun berinisiatif untuk mengembalikan sepeda motor pelaku. Namun di tengah jalan, korban bertemu pelaku dengan beberapa temannya dan menuduhnya mencuri sepeda motor. Pelaku yang saat itu sudah membawa senapan angin melepaskan tembakan tiga kali ke arah korban hingga akhirnya korban tewas. Oleh keluarga, jasad korban dimakamkan di TPU Desa Pandan, Lubuk Langcang, Kecamatan Suwaktape, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Takut ditalak seorang suami culik bayi tujuh bulan, selengkapnya susah lagi di realita. Terima kasih telah menonton!